Alat Polymerase Cane Reaction atau PCR yang dibeli di Singapura melalui dana CSR sudah tiba dan diletakkan di gedung Lafkesda Kota Jambi pekan lalu. Alat ini akan resmi difungsikan pada awal Februari berdatang. Walau Kota Jambi serifuasa mengatakan, saat ini tenaga kesehatan khusus yang menangani PCR tengah dilatih oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi. Dijadwalkan pada awal Februari, alat PCR akan dapat digunakan sehingga Kota Jambi dapat melakukan uji swab mandiri. Fasya mengatakan, untuk tahap awal, uji swab akan dilakukan untuk seluruh pejabat eselon 3 dan 4 lingkup pemerintahan Kota Jambi serta para karyawan dari perusahaan yang telah membantu membeli alat PCR melalui dana CSR. Alat PCR tersebut akan mampu menyelesaikan 160 uji swab dalam sehari dengan masa tunggu hasilnya lebih kurang 4 jam saja. Sudah datang dan tenaga juga, tenaga teknisnya juga, tenaga laburnya sedang diadakan pelatihan oleh istriktur. Insya Allah nanti di minggu pertama bulan Februari kita akan launching, kita akan launching dan nanti kita akan langsung swab semua pejabat eselon 3 dan eselon 4. Kemudian juga, dari pihak-pihak yang membantu PCR juga, CSR juga akan kita minta ibadah usaha untuk menjelaskan tenaga staff karyawanya.